Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video Indukasi Profita Institute, The Smart Way to Make a Profit. Pada video kali ini kita akan membahas tentang IPO. Ini terkait masukan dari beberapa Sobat Profita yang minta analisa atau pendapat tentang IPO. Nah, pada video kali ini saya akan sampaikan beberapa materi nanti kita akan bahas. Mari kita mulai. Nah, Sobat Profita, sebelumnya tolong dipahami bahwa nanti saya akan membutuhkan bahasa-bahasa sederhana supaya tidak dipahami oleh awam. Jadi kalau tidak sama dengan textbook, mohon maaf. Kita memang sengaja supaya mudah dipahami. Selanjutnya, tidak ada perintah atau larangan beli saham tertentu. Penyebutan kode saham hanya untuk contoh belajar. Nanti mungkin saya akan menyebut beberapa kode saham itu bukan larangan beli atau perintah beli ya. Dan yang ketiga adalah seperti biasa, bila ada yang tidak puas, saya ikhlas. Karena memang saya bukan alat pemuas. Mari kita mulai. Sekarang kita melihat fakta seputar IPO WMUU. WMUU ini berdiri sejak tahun 95. Oh iya, WMUU itu perusahaan apa? Ini adalah Widodo Makmur Unggas. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 95. Sudah lama ini. Kemudian fundamentalnya pun bagus. Jadi ini dari perspektusnya banyak yang mengatakan bahwa WMUU ini fundamentalnya bagus. Sudah bagus, perusahaannya kuat pula. Karena sudah berdiri sejak sebelum krisis 98. Kemudian waktu IPO, selepas IPO harganya langsung melejit. Kemudian turun sampai hari ini. Nah ini, tiga hari pertama dia luar biasa naiknya. Kemudian turun-turun sampai hari ini masih di bawah harga IPO. Salahnya di mana? Ini WMUU. Kemudian kalau kita lihat dari GTSI, ini juga perusahaan lama. GTSI ini disebut memiliki fundamental yang bagus. Apalagi GTSI ini disebut ada kaitannya dengan pemerintahan order baru. Dan sudah beroperasi sejak tahun 30 tahun yang lalu. Nah ini beritanya sudah muncul. Waktu itu gitu kan. Tetapi sayangnya hari pertama IPO langsung ARB berhari-hari. Harganya langsung nyungsep, langsung terjun bebas sampai berhari-hari. Bahkan sampai hari ini, saham GTSI ini harganya jauh di bawah harga IPO. Nah ini. Kenapa ini bisa terjadi? Setelah IPO harganya langsung terjun. Tuh, dua, tiga itu. Nggak dikasih kesempatan untuk jualan sama sekali. Nah. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu. Kita akan bahas tentang fakta seputar IPO. Jadi, kalau menurut saya pribadi, sebagus apapun perusahaannya, sebagus apapun fundamentalnya saat dia IPO, maka tetap saja perusahaan itu merupakan newbie di pasar modal. Dia pemain baru. Jadi, kita nggak ada yang bisa kita analisa. Namanya pemain baru, kita nggak bisa analisa apanya ini. Sejarahnya nggak ada. Riwayatnya nggak ada. Kemudian, tidak ada data apapun yang bisa menjamin bahwa IPO suatu perusahaan itu akan sukses. Nggak ada data yang bisa menjamin. Gitu kan? Nah. Jadi, sekali lagi saya bilang bahwa IPO itu membeli kucing dalam karun. Kita hanya bisa mendengar ngeyawnya saja. Nggak bisa kita lihat fisiknya. Ngeyawnya sama semua. Prospektusnya jelas bagus semua. Ya, mungkin ada pihak-pihak yang mampu dalam tanda kutip memoles. Ini bukan tuduhan. Tetapi mungkin saja itu bisa terjadi. Laporan kewanya dipolesen demikian rupa sehingga cakep, sehingga ciami, sehingga bagus. Tapi kita nggak tahu gimana riwayatnya. Gimana sejarahnya, kita nggak tahu. Oleh karena itu, bagaimana menyikapi IPO? Jadi, kalau saya ditanya ini, maka saat kita mau ikut IPO, belajarin dulu analisa salam IPO. Kita harus menganalisa dulu salam IPO itu. Jadi, tidak perlu ikut IPO sampai mendapat analisa yang tepat. Itulah kenapa saya kalau ditanya, mas ikut IPO nggak? Saya selalu bilang, saya tidak pernah tertarik dengan IPO. IPO apapun itu, saya nggak pernah tertarik. Kenapa? Karena kita harus punya analisa yang tepat saat ikut ikut, saat beli saham. Jangan ikut-ikutan, jangan modal berita, jangan karena prospektusnya bagus. Nah, untuk analisa salam IPO, itu kita hanya bisa menggunakan satu teknikal, maaf, satu teknik atau satu cara. Yang diprofita disebut dengan dominant owner analysis, analisa dominant owner. Kenapa? Karena saham IPO itu tidak bisa dianalisa menggunakan technical analysis. Kenapa? Datanya belum ada. Bagaimana mau ngecek technical analysis atau belum ada candle-nya? Belum ada chart-nya. Wah, kalau gitu pakai fundamental analisa. Dari mana kita bisa pakai fundamental analisa? Orang fundamentalnya baru berupa prospektus saja. Yang dalam tanda kutip, mungkin ada pihak-pihak yang bisa mengolahnya. Sehingga menjadi tampak bergilau, tampak cantik, tampak ganteng. Jadi, menurut saya, satu-satunya analisa salam IPO adalah menggunakan dominant owner analysis. Terserah, teman-teman mau nyebut apa di luar sana. Mungkin disebut bandara mulut, silakan. Sebut smart money analysis, silakan. Intinya kita menganalisa orang-orang yang punya persentase yang besar di perusahaan itu. Sekarang kita pakai logika atau analogi sederhana saja. Seperti profita, saat hendak IPO bisa dikatakan perusahaan ini menyerahkan seluruh sahamnya yang hendak dijual kepada sekuritas. Sekali lagi, ini kita gunakan bahasa yang sederhana supaya dipahami. Jadi, misalkan saya perusahaan ini, saya mau IPO, maka semua saham yang akan saya jual di IPO akan saya serahkan seluruhnya kepada sekuritas. Jadi, atau ada writer. Jadi, bisa dikatakan sekuritas itulah yang menjadi dominant owner dari perusahaan tersebut. Oleh sekuritas itu, nanti akan dibagi-bagi sahamnya, akan dijual. Silahkan dibeli, ditawarkan kemana-mana. Supaya laku. Supaya bisa dimiliki oleh masyarakat sahamnya. Nah, underwriter nanti wajib menjual sahamnya kepada publik. Wajib. Jadi, pada prosesnya, pasti akan ada proses distribusi atau proses penjualan saham dari sekuritas kepada masyarakat umum. Kenapa harus distribusi? Ya, supaya untung. Karena kalau nggak dijual, siapa yang beli? Di sekuritasnya, kan? Ya, nggak untung nanti kalau nggak dijual. Oleh karena itu, tolong dipahami. Ada dua waktu kapan si underwriter ini jualan saham. Saham IPO yang kita masuk di sini. Yang pertama adalah sebelum IPO. Yang kedua adalah setelah IPO. Nah, pahami dulu ini. Jadi, saham yang sudah diserahkan kepada saya tadi, akan saya serahkan kepada masyarakat. Kapan ngerahinnya? Bisa jadi sebelum IPO, bisa jadi setelah IPO. Nah, ciri-cirinya gimana? Supaya kita tahu kalau saham itu sudah dijual sebelum IPO. Atau didistribusikan sebelum IPO. Jadi, ciri-ciri yang pertama adalah mudah saat mendapatkan pesanan. Yang kedua, over subscribe-nya rendah. Ini biasanya muncul di berita. Nah, yang disebut dengan apa namanya tadi gampang mendapatkan pesanan, contoh seperti ini, teman-teman. Misalkan kita habiskan 100 juta atau 200 juta, dapat 200 juta. Pesan 100 juta, dapat 50 juta. Nah, itu gampang. Bisa dipahami. Jadi, ciri-ciri underwriter sudah menjual saham sebelum IPO adalah mudah mendapatkan pesanan. Kita pesan 10 juta, dapat 10 juta. Kita pesan 50 juta, dapat 25 juta. Masih dapat angka gede di sini. maka bisa dikatakan kalau itu terjadi, itu berarti sekuritas atau underwriter sudah jualan. Berarti semua sahamnya sudah didistribusikan kepada publik yang mau dijual itu. Bahaya ini. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Nah. Selanjutnya, ciri-ciri setelah IPO baru distribusi adalah sulit mendapatkan pesanan. dan oversubscribe tinggi. Ini ada di berita sekali lagi. Jadi, contoh. Kita pesan 200 juta, cuma dapat 5 juta. Nah, ini. Ini contoh. Berarti sahamnya itu pasti dipegang, dihold sama si underwriter. Berarti underwriter itu ada ada kepentingan, ada tujuan untuk menjualnya setelah IPO. Gitu. Pesan 200 juta, dapat 10 juta. Nah, itu berarti sahamnya yang bagian besar pasti dipegang sama si underwriter. Nah, jadi ada tips untuk mengetahui waktu jualan DO. Apakah DO sudah jualan atau belum menjelang IPO. Jadi, kita akan tujuannya supaya kita tahu IPO ini sudah dijual atau belum sahamnya nih. Soalnya underwriter. Jadi, tipsnya yang pertama adalah baca berita. Oversubscribe-nya berapa? Meskipun saya garis bawah berita pun bisa di manipulasi mungkin. Mungkin yang pesan teman-temannya semua. Jadi, seakan-akan observes subscribe-nya banyak. Jadi, ini adalah tips yang paling rendah. Yang paling lemah. Tingkat akurasinya. Yang kedua, lakukan pemesanan sendiri. Ini valid pasti. coba deh pesan sendiri misalkan 100 juta. Kayak begitu sahab gotoh. Pesen 100 juta. Nanti dapatnya berapa? Kalau dapatnya 100 juta, wah, itu DO sudah jualan. Kalau DO jualan, alamat nyumsep. Sementara kalau DO masih megang, kita dapat 100 juta, cuma dapat 1 juta, kemudian akan naik tinggi. Nah, yang ketiga, kalau tidak mau pesan sendiri, tanya ke teman yang ikut IPO. Misalkan, punya teman yang kamu ikut IPO, ikut-ikut. Pesen berapa? 100 dapat berapa? 50. Wah, ini bakal nyumsep ini saatnya. Karena daripada sudah jualan semua. kesimpulannya adalah analisa sahab IPO baru bisa dilakukan setelah IPO. Ini kesimpulannya. Oleh karena itu, sekali lagi, saya bilang IPO itu seperti beli kucing dalam karun. Karena kita tidak bisa menganalisa dengan tepat sampai sebelum IPO. Setelah IPO jebret, baru kita bisa melihat, oh, ternyata pesenannya sekian. Dapatnya sekian. Berarti, domenian owner atau underwriter masih hold sahamnya. Sudah jualan sahamnya. Tahu dari situ. Nah, sekarang kita kasih contoh kasus nih. WMU dan GTSI. Ya kan? WMU. Ini menurut berita, oversubscribe 4 kali. Gitu kan? Sementara kolega saya, ini orang Klaten, karena WMU ini juga perusahaan dari Klaten, dia pesen 200 juta, hanya dapat 5 juta. Artinya, si IPO, oh maaf, si underwriter masih megang nih saham. Kalau underwriter masih megang saham, berarti dia mau jualan setelah IPO. Artinya, harganya akan dikeret dulu. Karena nggak mungkin dia jualan setelah IPO, tapi harganya mah turun kan? Makanya dinaikkan dulu. Kesimpulannya, dari saham WMU ini, setelah IPO, harga naik tinggi. Saat naik tinggi itu ada distribusi. Dan distribusi itu dilakukan oleh sekuritas yang menjadi underwriternya. Nah, ini loh di WMU. jadi 2 hari pertama IPO itu naik tinggi. Jauh di atas harga IPO. Ternyata saat naik tinggi inilah, underwriternya jualan di atas. Berarti kan untungnya lebih banyak ini, si underwriter, dibandingkan jualan di harga IPO. Ini loh maksud saya. Nah, ini contoh. Jadi pada saat 3 hari ini, wah ini sempat naik tinggi sampai atas. Kemudian dibanting juga waktu hari ketiga. ini dia distribusi besar. Yang jualan ini adalah IFODYU. Yang mana ini merupakan underwriternya jualan. Underwriter saat selai IPO jualan gede banget. Sampai hari ini pun masih jualan nih. Sampai beberapa bulan kemudian. Jadi kesimpulannya WMU itu masih turun jauh. Nah, sekarang GTSI. GTSI. Ini overscrapnya 2 kali. Berita ada. Nah, ini merupakan anak usaha PT Humpus Intermodal. Tahu sendirilah siapa di balik Humpus. Kemudian, nah ini berarti kan. Ada 5 kolega saya yang pesan saham GTSI, ada yang 100 juta, ada yang cuma 100 lot. Semuanya dapat. Yang pesan 100 juta, dapat 100 juta. Ini orang Bekasi ini. Ada yang pesan cuma 100 lot, dapat 100 lot. Semuanya dapat. Maka, dari cerita saya tadi, kita bisa menyimpulkan. Iya kan? IO sudah jualan nih sebelum IPO. Maka harganya akan turun. Benar kejadian. Hari pertama turun, langsung ARB. distribusi besar, top buyernya retail. Ini ada YP, CC, XC, ini retail semua. Nah, kesimpulannya, harga saham ini akan susah untuk naik. Nah, itulah teman-teman penjelasan saya tentang anak usaha saham IPO. Kenapa saya mengatakan ikut IPO itu saham dengan beli kucing dalam karung. Itulah penjelasan saya. Kalau kita simpulkan, yang pertama adalah satu, harga IPO atau IPO itu nggak pernah menarik. Karena kita nggak bisa analisa. Kita bisa menganalisa saham IPO sesaat setelah IPO. Andai harga naik saat IPO, maaf, pasca IPO, maka jumlah lotnya kecil. Kayak tadi, teman saya pesan 200 juta, cuma dapat 5 juta. Naik tinggi. Tapi cuma 5 juta. Nggak ada 200 juta. Sementara kalau dapatnya banyak, pasal 100, dapet 100, harganya cenderung turun pasal IPO. gitu ya. Jadi, kalau teman-teman ingin ikut IPO, tujuannya bukan untuk cari cuan. Tapi tujukan ikut IPO untuk melihat apakah underwriter sudah melakukan distribusi atau belum. Bisa dipahami? Jadi, sekali lagi, kalau ikut IPO, jangan ditujukan untuk cari cuan, tapi tujukan untuk melihat apakah si underwriter sudah distribusi atau belum. Demikian penjelasan dari saya tentang saham IPO. Semoga bisa dipahami. Apabila ada yang kurang berkena, mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan cantumkan di tolong komentar, nanti akan kita bahas. Apabila ada request tentang materi yang akan kita bahas, silakan sampaikan di tolong komentar juga. Nanti akan kita buatkan video penjelasannya. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.